Setelah masa kampanye pemilihan umum serentak 2024 dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sebelum masuki jadwal tersebut, alat peragak kampanye yang menampilkan ajakan dan citra diri belum boleh dipasang. Masa kampanye pemilihan umum 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, Denny Nulyadi mengatakan, sebelum memasuki masa kampanye tersebut, alat peragak kampanye belum boleh dipasang. Saat ini yang diperkenankan hanya sosialisasi dan pendidikan politik. Jika masih ada yang memasang APK yang bersifat mengajak dan menampilkan citra diri, maka itu adalah bentuk pelanggaran. Nah jika kemudian masih ada yang kemudian memasang di luar dari ketentuan, tadi itu kan yang diperbolehkan terkait sosialisasi itu kan hanya bendera dan nomor urut. Nah jika kemudian nanti kemudian muncul ada alat peragak yang sifatnya mengajak, kemudian yang menampilkan citra diri, itu semestinya tidak diperkenankan di dalam peraturan KPU kampanye. Yang untuk penertipan diri? Nah kami sebenarnya sudah berkorenasi dengan retan-retan Bawaslu, namun Bawaslu mungkin masih melakukan kajian-kajian terkait itu, ya kita tunggu saja. Denny Nulyadi juga menyampaikan keyakinannya, Badan Pengawas Pemilu akan menertibkan pemasangan alat peragak kampanye yang melanggar aturan. Tim Liputan, RUAY TV, Muartakan.